Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin yang akan bertugas menjadi moderator pada pertemuan ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Jadi, adapun anggota kelompok saya adalah Arianto, Apri Suyadno, Bagus Setiawan, Eko Wahyu Fitrianto, Muhammad Syakur, dan Muhammad Ramadan. Untuk pembaca pertama, akan dibacakan oleh Eko Wahyu Fitrianto. Pertemuan satu, hakikat pendidikan kewarnaan negaraan. Konsep dan institusi pendidikan kewarnaan negaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Belajar tentang pendidikan kewarnaan negaraan atau PKN, pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kewarnaan dan mencintai tanah air di Indonesia. Oleh karena itu, seorang karjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang berdiri perlu memahami tentang Indonesia. Memiliki kepribadian Indonesia. Memiliki rasa kebangsaan Indonesia. Dan mencintai tanah air di Indonesia. Dengan demikian, ia memiliki negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarnaan negaraan dalam perkuatan diri. Jadi diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarnaan negaraan dalam pengembangan kemampuan perutu sarjana atau profesional. Dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarnaan negaraan dalam memperkuatkan diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan kewarnaan negaraan, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi dudukkan pendidikan penengah atau sederhajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi mematuhi penelaran ilmiah. Perusahaan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lepangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus Dewan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan. Memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia atau WNI itu? Warga negara dapat berarti warga anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemah dari istilah bahasa Belanda, Starsberger. Selain istilah Starsberger dalam bahasa Belanda, dikenal pula istilah underdain. Menurut Svetoprawiro, 1996, istilah underdain tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi-warga negara atau kawulan negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia mempunyai budaya kerajaan yang bersifat heodal, sehingga dikenal istilah kawulan negara. Sebagai terjemah dari underdain, konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern. Bukan warga negara seperti pada zaman Yunani puno yang hanya meliputi angkatan perang, seperti ilmuwan atau filsok. Siapa saja UNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, Petani, Pedagang, dan Profesi, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Apakah yang dimaksud dengan PKN? PKN dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarga negaraan. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal Satu Ayat Pendidikan adalah sumber pendidikan dan terencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal Satu Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aryanto Selanjutnya akan melanjutkan presentasi kali ini tentang Perlunya Pendidikan Keluarga Negaraan Secara Ringkas Pendidikan Keluarga Negaraan atau PKN diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai normal bangsa bagi pelajar sejak kini Pendidikan ini menjadikan atau keadaan menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagian kekayaan dan kemuliaan bangsa Selanjutnya Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan Keluarga Negaraan di Indonesia Untuk memahami pendidikan Keluarga Negaraan di Indonesia Pengkajian dapat digambang secara historis, sosiologis, dan politik Secara historis, pendidikan Keluarga Negaraan dalam arti instansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diprogramasikan sebagai negara terdekat Dalam sejarah kebangkitan Indonesia, kendirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai hari kebangkitan nasional Karena pada saat itulah, dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh asadara sebagai bangsa Walaupun belum menamatkan Indonesia Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi bergerak kebangsaan lain Seperti Syarikat Islam, Kamadiyah, Indis Parti, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya Yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari kegejaan belakang Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara Berikrar nyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, tanah air, dan bahasa pesatwa, yaitu bahasa Indonesia Berikrar nyatakan diri dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Apri Terima kasih Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang Pengorbanan jiwa dan raga Pada tanggal 17 Agudus 1945 Soekarno dan Hatta Atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan Melepaskan diri dari penjajah, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 sampai saat ini Bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara Baik perjuangan fisik maupun diplomatis Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai Selama politik, pendidikan kewarganegaraan melalui mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 Sebagai mana dapat identifikasi dari pernyataan sumantri Bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal Istilah 1. Warganegaraan 1957 2. Civics 1962 Dan 3. Pendidikan kewarganegaraan Pada masa awal Orde Lama Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957 Isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan keluarganegaraan Sedangkan dalam Civics 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional Undang-undang dasar pidato-pidato politik negara yang terutama diarahkan untuk nasion dan karakter piding bangsa Indonesia Sebagaimana telah diuraikan di atas Bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan istilah maupun substansi Sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, IPTEC, perubahan masyarakat, dan tantangan global Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan Sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Terutama perubahan konstitusi Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ramadan Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan, PKN, telah mengalami beberapa kali perubahan Baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum Yang pernah berlaku di Indonesia sejak perkelamasi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat Baik berupa tuntutan maupun kebutuhan Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di kondisi masyarakat Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi Perundangan Perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan ITEC yang mempengaruhi PKN Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi Informasi mengakibatan perubahan dalam semua tatanan Kehidupan termasuk perilaku warga negara Utamanya peserta didik kecenderungan perilaku warga negara ada dua Yakni perilaku positif dan negatif PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif Perkembangan ITEC untuk membangun negara bangsa Sebaliknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya Harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ITEC Next Pendidikan kewarga negaraan untuk masa depan Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Di masa kontroler ada pertanyaan radikal yang dilontarkan Seperti benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan Siapa berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Selet berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Sakur Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945 Namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia belum merdeka Tampaknya kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Demikian pula untuk masa depan PKN Sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa di Indonesia PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku Di sini dapat di dalam terdapat rangkuman Secara etimologis Pendidikan keluarga negara berasal dari kata pendidikan dan kata keluarga negaraan Berasal dari kata pendidikan dan kata keluarga negaraan Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mengwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya Sedangkan keluarga negaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan keluarga negara Secara juridis pendidikan keluarga negaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik Menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air Secara terminologis pendidikan keluarga negaraan adalah program pendidikan yang berindikan demokrasi politik Diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua Semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analistis Bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara perlu menyelenggarakan pendidikan keluarga negaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan Sikap, ada nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan tidak smart and good citizen Untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional Selanjutnya akan dilenjutkan oleh Pak Maudin Dipersilakan Baik, secara historis PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan Yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial-kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang 1945 Dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya Pendidikan keluarga negaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan Dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia Eksentasi konstitusi negara dan tuntutan di dinamika perkembangan bangsa Terima kasih Untuk teman-teman dan yang telah menyembatkan waktunya Dan kepada dosen mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan kami yang tidak berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh